Assalamualaikum Halo Broku semua kembali lagi di channel AA garasi mobil Terima kasih sebelumnya buat Broku yang sudah subscribe yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel saya semoga Broku semua dalam keadaan sehat dalam keadaan baik-baik saja dan dilantarkan semua urusannya dan buat Broku yang belum subscribe silakan subscribe dulu biar nggak ketinggalan info terbaru mobil bekas yang berkualitas dari AA garasi mobil kali ini ada unit ya bijak Innova tipe G tipe G tahun 2010 cuman ini upgrade-an aja ya upgrade-an ke barong tahun 2015-an dari upgrade-nya itu kalau barong mulai dari sini ya ini di upgrade upgrade kapsinya headlamp nya bawahnya ya build-build nya juga di upgrade belakangnya sini juga di upgrade ya nih oke belakangnya sini juga di upgrade klasnya ada berat juga nah untuk detail unit secara eksterior interior seluruhnya lengkap saya cantumin di dalam video ini ya harganya juga Ayo kita cek dulu headlamp nya untuk headlamp upgrade-an ini original ya jadi UM ini bawaannya Toyota asli maksudnya itu originalnya Toyota ya headlamp nya tahun 2015 seperti ini ya kromnya fork lamp nya juga ya nih grill-grill nya masih rapat semua masih bagus oke dari sebegian kiri jadi yang naik ini tuh berasa kayak tahun 2015 ya untuk harganya seperti tahun 2010 karena ini unitnya tahun 2010 oke untuk banyak velg nya ini ya pakai dan labbanya masih tebal semua sekitaran 80% velg nya profil banyak ini ya pakai ring 16 pakai ring 15 ini pakai ring 15 dari dalam dalamnya masih bagus hai 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 terus pion sudah lebih sepup pesan juga dapat di bagian jauh pionnya telang air ya masih untuk semua ya untuk pintu bagian belakang promenya setelahnya masih belim juga ya ini masih lebih penting semua untuk sensor parkir dibelakang dan di depan juga sudah dapat dua masing-masing kita cek ke bagian samping kiri oke ya sama halnya Hai ban-ban nya lanjut kita cek ke bagian dalam interior untuk interiornya ya untuk interiornya sendiri dia nuansanya berwarna page ya nuansanya berwarna page dia depan faktiknya juga di bagian sini masih halus semua disini panel ya ini tapi cuma tambahan aja ada panel panel panelnya ini berwarna kayu dibawah door pocket speaker dan kapotur untuk sealer-sealer karet-karetnya masih presisi semua ya masih bagus nah untuk joknya ini kan di cover ya di cover pakai jok kulitnya Toyota jadi ini cuman sepek-sepek di bagian cover aja untuk orinya dia masih bagus ya enggak ada sepek-sepeknya masuk tuh semua ya ini kan baru saja di salon ya jadi untuk sun visornya ini dicopotin semua tuh ini karena masih proses salon ya jadi masih dicopotin semua untuk sun visor dibersihin semua ya atapnya jadi nanti Broke semua tinggal terima pakai aja jadi bersih nah untuk masuk di dalam untuk interiornya sendiri Innova ya seperti ini ya untuk interiornya di sepertinya masuk tuh semua untuk head unit dia originalnya bawaan dari Toyota ya ini ada lambang Toyotanya stres-stresnya masih oke ya 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 transmisinya metik ya metik-metik handrem masih okokok konsol pokok masih oke ya masih bagus semua mantap asasinya tadi juga masih dingin semua masih oke ya pengaturan asinya dari sini arah semburan blower Hai nah C for outlet ya lengkap parking elektrik kovol dritnya untuk power window tadi juga masih berfungsi dengan normal semua electric mirror juga berfungsi ya oke lampu hidup normal sepian ya ini lanjut kita cek ke di bagian baris yang kedua di bagian baris yang kedua sini door trimnya sama dengan yang di depan tadi ya Hai dia nuansanya berwarna page ada bagian panel juga di bagian sini ya ini kayu ini cover aja ya tambahan dan pepiknya juga masih halus dibawah door pocket speaker dan folder sealer sealer karakarnya masih lengkap ya masih rapat semua masih bagus untuk joknya dia pakai quality cover juga untuk bagian baris yang kedua oke originalnya juga masih bagus semua nih yang pelafon-pelafonnya tadi barusan dibersihin biar bersih ini semua ya bagian interior di bagian sini sudah dapet pocket 232 sisi di covernya serta ini dia lekot dari bagian tersebutnya hai hai oke mantap semua Hai kisi-kisi AC di belakang juga sudah dapat karena ini yang tipe G ya beda samanya dengan ini tipe yang tipe apa namanya eh cuman ini kisi-kisinya agak seperti ini ya wajar lah ya tahun tua nanti tinggal terima jadi aja ini sudah saya benerin ya ini semuanya saya benerin semua biar bagus ya biar normal semua karena ini unitnya baru dapet lanjut kita cek ke bagian bagasi untuk banyak tadi juga masih tebel ya bagian belakang juga masih tebel semua oke kita cek ke bagian bagasinya nah shock breaker hidroliknya juga masih mulus ya masih enak masih kokoh masih bagus semua ini coba harusnya ketiganya di sini ini kan sebelumnya ada karpet ya karpet bijang bawaan dari bijangnya masih dicapotin semua nanti dipasang kalau sudah selesai hai 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 turut rimnya sama halnya dengan yang depan tadi ya masih oke semua jadi ini tinggal ngebersihin semua biar bersih ya biar utuh semua biar bagus nah disini untuk mesinnya dia berkapasitas 2000cc bensin ya Hai untuk mesinnya sudah masih belum detailing keadaannya masih seperti ini ya ini nanti sudah ada polis styling semua ka mesin nih kayak apur-apurannya masuk ke semua enggak ada bekas jempol ya udah ada bekas lakang ya saya masuk ke rangka mesin juga masih oke ya enggak ada kebocaran oleh semua sama sekali kering untuk mesinnya kering semua oke ya agaknya juga masih banyak lanjut kita tutup aja Oke jadi ini dia Toyota gejangan Nova tipe G ya Matic bensin tahun 2010 dia upgrade-an tahun 2015 ya dan upgrade-an nya kalau tampang eksterior itu dari depan sampai belakang juga ya dia dapat semua ini harganya 125 juta ya 125 juta bisa kredit Hai tampang 2015 harga seperti 2010 ya di sini ada juga Toyota Avanza tipe E ya manual tahun 2016 pelatnya P harganya murah saja 120 juta di sini ada Toyota Avia TRDS tahun 2016 Matic ya warnanya abu-abu pelatnya P banyuwangi pacaknya masih panjang semua ini masih proses salonnya masih proses dibersihkan luar-dalam di sini ada terios air custom tahun 2016 Matic ya harganya 159 juta nego untuk kondisi unit eksterior sebuahnya lengkap silahkan buka di link di atas ya oke nah ini juga Toyota Aila Toyota Aila tahun 2015 transmisinya Matic tipe nya EG ya BK pacaknya masih panjang harganya 88 juta di sini ada Toyota Kalia tahun 2010 eh tahun 2019 Hai pacak masih panjang harga 115 juta di sini Hai Daundacis tahun 2005 ya isi transmisinya manual sudah modif modifnya keren banget ya nih Hai dari velg sampai kadasin dia ini kalau ini sekotlet ya kalau ini sekotlet warnanya hitam velknya diganti remnya juga diganti juga ya warnanya kuning sangat bagus sekali ini kita lihatin bagian belakang ya Oke ya mantap cocok banget buat anak-anak muda yang nyari manual nalpotnya juga di custom ya di sini ada Innova juga diesel tipe E 2006 murah saja 119 juta Penter di sini ada CRP ya CRP 2008 transmisinya manual 2,0 harga 110 Innova Reborn 2019 pegematic harga 350 juta itu diesel ya jadi unitnya semuanya ini bisa kredit meskipun ini yang tahun lama ini harganya 75 juta itu bisa kredit ya ini ya nanti saya ajukan kalau bisa kredit cuma oke terima kasih yang sudah menonton video saya tunggu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahwa vabarakatuh Terima kasih.